Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita di dalam acara pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang teramat sangat banyak Sampai pada kesempatan kali ini kita bisa terus mempelajari agama Islam ini Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya Yang itu merupakan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali penciptaan tersebut Supaya mereka semua beribadah kepada aku kata Allah SWT Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari agama Islam Bersemangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi Demikian pula kita barangi semangat tersebut dengan kita terus mengamalkannya Mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan kita Serta mendakwakannya kepada kaum muslimin Pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentunya pembahasan kita, pengajian kita adalah pengajian yang sangat penting Karena dia berkaitan tentang fondasi kehidupan seseorang Yang berkaitan tentang keyakinan Ini merupakan fondasi yang seharusnya setiap muslim itu benar-benar memperhatikannya baik-baik Layaknya bangunan Hal yang pertama kali diperhatikan yaitu memperbaiki, memperkuat fondasinya Kemudian membangun bangunan yang ada di atasnya Demikian pula seorang muslim seharusnya Benar-benar dia memperhatikan keyakinannya kepada Allah SWT Akidahnya kepada Allah SWT Ya dia terus belajar Mempelajari yang berkaitan tentang keyakinan Karena ini adalah prinsip dasar yang memang seharusnya kita berikan waktu yang cukup untuk mempelajarinya Karena apabila dia salah, maka salah Apa-apa yang kita bangun di atas hal tersebut Ya dari amalan-amalan Ya dan lain sebagainya Apabila keyakinan seseorang salah Maka amalannya pun akan salah Ya oleh karenanya Seorang muslim yang cerdas, yang berakal Maka dia akan benar-benar memperhatikan permasalahan ini Ya benar-benar serius mempelajarinya Karena dia berkaitan tentang fondasi dasar kehidupan seorang muslim Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Ya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW Benar-benar menjaga kemurnian tawhid ini Dan benar-benar menutup segala cara Ataupun segala wasilah, perantara yang bisa mengantarkan Seseorang itu ke dalam kesyirikan Ya karena memang Nabi kita adalah Orang yang paling cinta dengan umatnya Saking cintanya Nabi senantiasa mengingatkan umatnya Dari pentingnya menjaga tawhid Ya dan bahayanya kesyirikan Sampai pun di dekat-dekat kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Masih memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan Ya Ini adalah salah satu usaha yang besar Dari Nabi kita Muhammad SAW Untuk menjaga kemurnian tawhid Ya Kalau lah Nabi kita sudah memberikan perhatian yang sebegitu besar Maka kita seharusnya menyambut perhatian tersebut Ya Artinya kita ya serius Benar-benar kita perhatikan pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW Terutama yang berkaitan tentang permasalahan tawhid ini Ya karena dia bukan permasalahan yang kecil Bukan permasalahan yang remeh temeh Akan tetapi dia permasalahan yang besar Sampai pun Nabi Ya di beberapa hari sebelum wafatnya itu mengingatkan Ya dan memberikan pesan bahwasannya terlaknat orang-orang Yahudi dan Nasor Yang mana mereka telah menjadikan pekuburan Ya Nabi-Nabi mereka itu tempat-tempat peribadatan Ini adalah permasalahan akidah Yang Nabi ya terus gencarkan Ya karena dia berkaitan tentang keselamatan seseorang Di dunia dan terutama nanti di akhirat gelap Itu adalah pembahasan sebelum ini Yaitu usaha Nabi kita Muhammad SAW Di dalam menjaga kemurnian tawhid Ya Dan juga menjaga celah-celah ataupun menutup celah-celah Yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan Ada pun pembahasan kita pada kesempatan kali ini Sebagaimana yang dituliskan oleh penulis Bap maja' anna ba'du hadhihi l'umah Ya'budul awthan Ya Pembahasan tentang Bahwasannya sebagian daripada umat ini Umat Islam ini Ada di antara mereka itu yang menyembah awthan Yang menyembah berhala-berhala Ya'budul awthan ini Lebih luas ya Dengan daripada asnam Kalau kita melihat bahasa-bahasa di dalam syariat ini Ada yang disebut dengan sonam Ya Jamatnya itu asnam Yaitu berhala-berhala Yang dia memiliki bentuk dan rupa seperti makhluk Ya Berhala-berhala yang disembah selain Allah Apabila dia menyerupai makhluk Ya dipahat dan diukir ya Menyerupai makhluk Itu disebut dengan asnam Ada pun awthan Ya awthan Mufrodnya Dia itu lebih luas lagi daripada Asnam Ya Ada pun awthan ini adalah segala sesuatu Yang disembah Ya berhala-berhala yang disembah selain Allah Ya baik dia itu berupa bentuk makhluk Ataupun tidak Maka itu dia tercakup dalam makna awthan Ya berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan ini sengaja disisipkan oleh penulis Untuk membantah satu pemahaman Bahwasannya disana ada orang-orang meyakini Bahwasannya seseorang itu apabila sudah masuk ke dalam Islam Dia tidak mungkin bisa terjerumus ke dalam kesyirikan Ya selama seseorang itu berislam Melaksanakan sholat dan seterusnya Maka dia tidak akan mungkin melakukan kesyirikan Ya maka Sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita akan membahas Permasalahan ini Bahwasannya Seseorang itu Bisa saja melakukan kesyirikan Seorang muslim Itu bisa saja melakukan kesyirikan Ya Namun pun demikian Orang yang melakukan kesyirikan Tidak serta merta langsung kita ponis Dia itu adalah pelaku kesyirikan Perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan Namun untuk memponis Seseorang melakukan kesyirikan Yang dengannya dia keluar Dari agama Islam ini Ada tahapan-tahapannya Ya diantaranya harus Ditegakkan hujahnya terlebih dahulu Dan disingkirkan syubahat-syubahat Yang ada pada dirinya Apabila telah terlewati tahapan-tahapan ini Maka Bisa diponi seseorang itu Ya keluar dari Islam Telah melakukan kesyirikan dan seterusnya Ya Jadi pembahasan ini dibuat Untuk membantah satu keyakinan di luar sana Ada orang-orang Yang meyakini bahwa seseorang itu Apabila telah masuk ke dalam Islam Tidak akan mungkin melakukan kesyirikan Ya sehingga mereka pun Bermudah-mudahan untuk melakukan amalan-amalan Yang condong kepada kesyirikan Seperti orang-orang yang Mengagung-agungkan kuburan Pemakaman Ya berbuat gulu mereka disana Ya sampai pada akhirnya mereka pun meminta Kepada penghuni kubur Ya Karena mereka meyakini Tidak akan mungkin seseorang itu Bisa melakukan kesyirikan Kalau sudah masuk Islam Kalau sudah sholat Sudah puasa Dan seterusnya Tidak akan mungkin seseorang itu Masuk ke dalam Kubangan kesyirikan Ya maka kita jawab tadi Bahwasannya Seseorang itu Seorang Muslim Mungkin saja dan bisa Itu terjerumus Ke dalam kesyirikan Ya dan tentunya Faktor utamanya itu adalah Karena kejahilan Tidak mau belajar Ataupun mengikuti Tradisi-tradisi terdahulu Ini yang menyebabkan Seseorang itu Melakukan kesyirikan Melakukan perbuatan Yang amat sangat Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesyirikan Merupakan dosa besar Yang paling besar Dosa yang paling Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelakunya Apabila tidak bertobat Sampai akhir hayatnya Tidak akan mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Dia akan masuk Ke dalam neraka Allah Dan tidak akan Pernah dikeluarkan Dari neraka Allah Apabila dia Tidak sempat bertobat Ya di kehidupan Dunia ini Ini menunjukkan Dahsyatnya dosa kesyirikan itu Tidak akan mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa apapun Selain kesyirikan Ya sebesar Apapun dosanya itu Ya itu akan Mendapatkan Ya Kesempatan Ya Maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Ampunan Allah Sangatlah luas Kecuali Satu dosa Yaitu syirik Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyembah kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dosa itu Tidak akan Pernah mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pelakunya Akan kekal Di dalam neraka Dan itu Tidak ada Ujungnya Tidak ada Waktu akhirnya Itulah arti Kekal Dia akan Terus Selamanya Di dalam neraka Mendapatkan Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ini adalah Pembahasan yang penting Ya Berapa banyak Orang terjerumus Kedalam kesyirikan Salah satu sebabnya Tidak mau belajar Ya Mencukupkan ilmu Yang ada sekarang Mencukupkan Pemahaman Dengan pemahaman Orang-orang Terdahulu Ya Nenek moyang Dan seterusnya Maka kita katakan Pemahaman Orang-orang Terdahulu Nenek moyang Apabila Berkesesuaian Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka kita ikuti Ya Apabila Dia tidak Berkesesuaian Menyelisihi Ajaran Al-Quran Dan Sunnah Siapapun Yang membawanya Maka harus kita tinggalkan Ya Karena Kebenaran Yang mutlak Yang tidak ada Keraguan padanya Adalah Apa yang disebukan Di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Insyaallah Akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Yama Ba'adu Para pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Masih di dalam Syarah kitabu Tauhid Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kepada kita Keberkahan Di dalam Usaha kita Untuk mempelajari Agama Islam ini Demikian pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita Petunjuk Untuk senantiasa Mengamalkan Ilmu-ilmu Yang telah kita Pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Para pemerhati Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tema kita Berkaitan tentang Bahwasannya Sebagian daripada Umat Islam ini Ada di antara mereka Yang Beribadah kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Pembahasan ini Sengaja ditulis oleh penulis Untuk membantah Ya Sebagian keyakinan Yang menyatakan Bahwasannya Tidak akan mungkin Seorang Muslim itu Melakukan perbuatan kesyirikan Ya Jadi Ditulislah satu Pembahasan ini Bahwasannya Benar adanya Sebagian kaum Muslim itu Menyembah Kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan kita bacakan Beberapa dalil Yang dibawakan oleh penulis Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Alam tara ilal ladhina Utu nasibam Minal kitabi Yu'minuna Biljibati Wattagud Ya Tidaklah engkau melihat Orang-orang Yang telah diberikan Kitab kepada mereka Ya Orang-orang Yahudi Dan nasara Yu'minuna Biljibati Wattagud Mereka itu Beriman kepada Aljibati Wattagud Yaitu Kepada Sihir Dan juga Kepada Tawgud Yaitu Syetan Ya Ini adalah Keyakinan Orang-orang Terdahulu Orang-orang Ahlul kitab Dan Keyakinan Ini Itu juga Diakini oleh Sebagian Kaum Muslimin Ya Keyakinan Ini Mempercayai Sihir Mempercayai Tukang Ramal Dan yang Semisal dengan Itu Mempercayai Jid Dan Syetan Ini Juga Ada Pada Diri Ya Kaum Muslimin Sebagian Kaum Muslimin Maka Benar Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Bahwasannya Tidak Akan Tegak Hari Kiamat Sampai Kiranya Kaum Muslimin Itu Mengikuti Orang-orang Terdahulu Sibron Bisibrin Ziraan Biverain Ya Mereka Akan Mengikuti Orang-orang Terdahulu Ya Selangkah Demi Selangkah Ya Sahasta Demi Sahasta Dan Seterusnya Demikian Pula Sesuai Dengan Yang Tersebutkan Di Dalam Ayat Yang Mulia Ini Yang Mana Orang-orang Ahlul Kitab Mereka Itu Mempercayai Yang Namanya Sihir Dan Mempercayai Yang Namanya Cetan Dan Kalau Kita Mau Melihat Fenomena Yang Terjadi Di Tengah-tengah Kau Muslimin Demikian Berapa Banyak Praktek-praktek Sihir Praktek-praktek Perdukunan Walaupun Mungkin Mereka Mengemasnya Dengan Nama-nama Yang Indah Ya Sebagian Mengatakan Paranormal Sebagian Mengatakan Ya Orang Pintar Ya Ilmu Putih Ya Dan Lain Sebagainya Yang Intinya Hakikatnya Mereka Mengetahui Hal-hal Ghaib Mengetahui Ya Apa Yang Akan Terjadi Di Waktu Yang Akan Mendatang Mengetahui Misalnya Barang-barang Yang Hilang Mengetahui Ya Bagaimana Cuaca Yang Akan Datang Akan Turun Hujan Dan Seterusnya Ini Semua Adalah Perkara-perkara Ghaib Yang Hanya Diteketahui Alah Subhanahu wa ta'ala Tidak Ada Makhluk Di Muka Bumi Ini Yang Mengetahui Hal-hal Tersebut Sampai Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Tidak Mengetahui Perkara Yang Ghaib Perkara Yang Kita Tidak Bisa Melihatnya Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Ini Rahasianya Di Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ada Pun Orang-orang Yang Mengetahuinya Maka Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Berkerja Sama Dengan Jin Dan Sheton Ya Karena Disebutkan Di dalam Riwayat Ya Jin-jin Itu Mereka Bersusun-susun Untuk Mencuri Berita Yang Ada Di Langit Ya Mereka Mencuri Menyadap Berita Pembicaraan Antara Malaikat Sehingga Mereka Pun Terkadang Mendapatkan Satu Kabar Yang Benar Sehingga Disampaikan Kepada Dukun Tersebut Dan Dukun Tersebut Menyampaikan Kepada Klien Oleh Karenanya Terkadang Ada Satu Berita Yang Benar Dari Mereka Karena Mereka Memang Benar-benar Mengambil Ataupun Mencuri Berita Itu Dari Langit Akan Tetapi Jin Dia Tidak Akan Mau Melaksanakan Itu Semua Kecuali Manusia Itu Taat Dan Mengikuti Perintahnya Disinilah Letak Kesalahannya Ketaatan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jin Pasti Akan Meminta Sesuatu Imbalan Yang Dengannya Dia Mau Bekerja Mau Melakukan Sesuatu Yang Diminta Dan Keyakinan Ini Masih Banyak Tersebar Di Tengah Tengah Kaum Keyakinan Kesirikan Ini Tersebar Terutama Di kampung Kampung Sangat Mudah Dijumpai Ditemui Orang Orang Yang Mengakui Mengetahui Ilmu Ilmu Goib Ilmu Ilmu Yang Akan Terjadi Di Masa Mendatang Perkiraan Cuaca Perkiraan Jodoh Rizki Barang Hilang Dan Yang Semisal Dengan Itu Praktek Ini Masih Tersebar Dan Ini Menunjukkan Kepada Kita Terkhusus Para Penjuru Da'wah Agar Memang Benar-benar Lebih Giat Lagi Untuk Memberikan Pencerahan Di Tengah-tengah Umat Terkhusus Permasalahan Yang Satu Ini Yang Berkaitan Tentang Tauhid Ini Adalah Kewajiban Kita Untuk Mendakwahi Mereka Orang-orang Yang Allah Berikan Ilmu Maka Kewajibannya Adalah Menyampaikan Ilmu Tersebut Agar Kiranya Manusia Itu Kembali Kepada Allah Kembali Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Segala Macam Bentuk Kesirikan Jadi Kembali Kembali Ke Ayat Allah Berfirman Bahwasannya Orang-orang Ahlu Kitab Itu Mereka Beriman Kepada Tukang Sihir Dan Kepada Syeton Dan Keyakinan Ini Diikuti Oleh Sebagian Kau Muslimin Ya Ini Tidak Bisa Kita Pungkiri Tidak Bisa Kita Tutup-tutupi Bahwasannya Praktek-praktek Perdukunan Praktek Sihir Itu Sangat Menjamur Sangat Banyak Terutama Di kampung-kampung Di pelosok-pelosok Yang Banyak Tersebar Keyakinan-keyakinan Khoropat Dan yang Misal dengan itu Masih Terjangkiti Oleh Banyak Kau Muslimin Kemudian Di Dalil yang Berikutnya Kita akan Bacakan Allah Subhanahu Berfirman Allah Subhanahu Berfirman Apakah Akan Aku Kabarkan Kepada Kalian Orang-orang Yang Balasannya Kelak Jelek Ya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Orang-orang Yang Mendapatkan Laknat Dari Allah Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Jadikan Mereka Seperti Kerah Dan Juga Yabadi Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Menyembah Tauh Ayat ini Menceritakan Tentang Keadaan Orang-orang Yahudi Dimana Orang-orang Yahudi Ini Adalah Orang-orang Yang Suka Memuji Dirinya Mereka Sendiri Orang-orang Yahudi Ini Allah Berikan Aturan Yang Khusus Bagi Mereka Di Antaranya Mereka Tidak Boleh Berburu Pada Hari Sabtu Terima Akan Tetapi Orang-orang Yahudi Ini Sebenarnya Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Tetapi Seringnya Mereka Menggunakan Ilmu Itu Tidak Sesuai Pada Tempatnya Sehingga Mereka 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 Mengakali Untuk Mencari Buruan Tidak Pada Hari Sabtu Tetapi Mereka Mengakalinya Dengan Membuat Jebakan Sehingga Buruan Itu Bisa Terkumpulkan Pada Hari Sebelumnya Dan Mereka Akan Bisa Mendapatkan Hasil Buruan Yang Banyak Intinya Mereka Membuat Semacam Tipuan Untuk Bisa Melanggar Perintah Allah Sehingga Allah Pun Memberikan Laknat Kepada Mereka Dan Merubah Keadaan Mereka Menjadi Kera-kera Dan Babi-babi Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Beribadah Kepada Tau Gud Kepada Syaitan Dan Keyakinan Ini Juga Masih Tersebar Dan Diikuti Oleh Sebagian Kau Muslimin Karena Kaedah Kita Tadi Di awal Kita Sebutkan Bahwasannya Sebagian Kau Muslimin Itu Akan Mengikuti Jejak Orang-orang Terdahulu Selangkah Demi Selangkah Sampai pun Disebutkan Di dalam Hadis Itu Apabila Mereka Masuk Kedalam Lobang Dob Lobang Biawa Maka Kaum Muslimin Pun Akan Mengikuti Mereka Mengikuti Orang-orang Yahudi Dan Nasara Dan Ini Kita Sangat Mudah Menjumpainya Keyakinan Keyakinan Orang Terdahulu Orang-orang Ahlu Kitab Diikuti Oleh Kaum Muslimin Baik Di dalam Permasalahan Akidah Ataupun Amal Seperti Mereka Orang-orang Nasara Memiliki Keyakinan Trinitas Sebagian Kaum Muslimin Juga Memiliki Keyakinan Yang Namanya Wihdatul Wujud Ya Yaitu Bersatunya Allah Dengan Makhluk Ya Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Menyatu Dengan Makhluk Ini Keyakinan Sebagian Kaum Muslimin Yaitu Keyakinan Wihdatul Wujud Dan Ini adalah Keyakinan Yang Sangat Sangat Salah Sangat Keliru Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Zat Yang Maha Tinggi Itu Bersatu Dengan Makhluknya Ya Kalaupun Kita Melihat Mendapati Nas Al-Quran Ataupun Hadis Yang Menyebutkan Bahwasannya Allah Itu Dekat Dengan Hambanya Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Bukan Zat Yang Menyatu Dengan Makhluknya Akan Tetapi Kedekatannya Itu Kedekatannya Sifatnya Ilmu Artinya Allah Dekat Dengan Makhluknya Secara Ilmu Allah Dekat Allah Mengetahui Keberadaan Makhluknya Akan tetapi Zatnya Tentu Berbeda Allah Di atas Ars Manusia Di muka Bumi Ini Tidak Akan Pernah Bersatu Insya Allah Kan kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillahi Amma Ba'du Para Pemerhati Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di dalam Syarah Kitab Tauhid Semoga Allah Memberikan Kita Kemudahan Untuk Mempelajari Agama Islam Ini Yang Dengannya Kita Bisa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sebaik Baiknya Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan Kita Berkaitan Tentang Sebagian Kaum Muslimin Itu Ada Yang Menyembah Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagian Kaum Muslimin Ada Yang Menyembah Berhala Berhala Sembahan Sembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Merupakan Keyakinan Ataupun Suatu Perbuatan Bentuk Mengikuti Orang-orang Terdahulu Orang-orang Ahlul Kitab Disebutkan Di dalam Hadis Nabi Nabi Sa'idin Radiyallahu An'ana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Aqal Latatabih Sunana Mankana Qablakum Hazwal Quzwati Hazzwal Qudhati Bil Qudhati Hatta Lau Dakhalu Hujradab Ladakhaltumuhu Ya Kata Nabi Sallallahu Sallam Sungguh Kalian Akan Mengikuti Tata Cara Orang-orang Sebelum Kalian Selangkah Demi Selangkah Kalian Akan Mengikuti Tata Cara Hidup Mereka Hatta Lau Dakhalu Juhradab Binna Dakhaltumuh Sampai Pun Tadkala Mereka Masuk Kedalam Sarang Dab Kalau Di Indonesia Mungkin Diatikan Sarang Binyawa Atau Biyawa Qalu Ya Rasulullah Al-Yahudu Nassara Qala Faman Maka Para Sahabat Yang mendengarkan Berita Tadi itu Bahwasannya Kau Muslimin Akan Mengikuti Tata Cara Orang-orang Terdahulu Sampai Tadkala Mereka Masuk Kedalam Lobang Biyawa Mereka Juga Akan Mengikutinya Maka Para Sahabat Bertanya Apakah Yang Mereka Adalah Yahudi Dan Nassara Maka Nabi Mengatakan Siapa Lagi Kalau Tidak Mereka Kau Muslimin Yang Dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ulama Mereka Berusaha Menggali Kenapa Nabi Sallallahu Wasallam Menyebutkan Masuk Kedalam Lobang Dob Atau Lobang Biawak Ya Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Lobang Biawak Itu Sarang Biawak Itu Lobangnya Satu Tempat Masuk Dan Tempat Keluar Itu Sama Tidak Tembus Dia Dia Lobang Masuk Dan Dia Di Dalam Itu Berkelok Kelok Berbelok Belok Kemudian Mereka Mengatakan Bahwasannya Lobang Lobang Biawak Kotor Tidak Bersih Ini Menunjukkan Bahwasannya Apabila Orang-orang Terdahulu Telah melakukan Suatu Amalan Suatu Perbuatan Atau Suatu Keyakinan Walaupun Dia itu Susah Dan Sulit Akan Tetap Ada Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Akan Tetap Ada Segolongan Dari Umat Ini Yang Mengikuti Tata Cara Mereka Walaupun Itu Adalah Perkara Yang Susah Layaknya Tadi Itu Lobang Biawak Itu Yang Dalam Yang Gelap Yang Kotor Akan Tetap Akan Ada Orang-orang Yang Mengikutinya Dan Ini Bisa Kita Lihat Dengan Mata Kepala Kita Dari Tata Cara Misalnya Berpakaian Berapa Banyak Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Padahal Islam Telah Mengatur Telah Memberikan Batasan Di Dalam Berpakaian Akan Tetapi Masih Banyak Orang-orang Yang Mengikuti Tata Cara Mereka Di Dalam Berpakaian Dan Meninggalkan Tata Cara Yang Islami Padahal Islam Telah Mengatur Semuanya Tidaklah Islam Memerintahkan Sesuatu Melainkan Pasti Ada Padanya Kebaikan Dan Maslahat Demikian Pula Tidaklah Islam Melarang Sesuatu Melainkan Padanya Pasti Ada Bahaya Dan Mudarat Akan Tetapi Sebagian Komuslimin Dengan Pemikirannya Yang Sederhana Mereka 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 Mengutamakan Mereka Orang-orang Selain Islam Mengambil Contoh Orang-orang Selain Islam Mengambil Ajaran Selain Daripada Islam Ya Bagaimana Islam ini Akan Jaya Bagaimana Islam ini Akan Menang Kalau Tidak Dijadikan Agama Itu Sebagai Panutan Jadi Dari Hadis Ini Pelajarannya Bahasannya Akan Ada Orang-orang Yang Mengikuti Tata Cara Orang-orang Terdahulu Dan Nabi Disini Mengatakan La Tata Biaun Nasunan Ya Di dalam Bahasa Arab Ini Ada Unsur Penekanan Huruf Lam Dan Juga Nuntau Kit Artinya Apa Benar-benar Akan Ada Segolongan Itu Yang Mengikuti Benar-benar Itu Ditaukitkan Ditekankan Ya Bukan Lagi Suatu Keraguan Akan Ada Orang-orang Yang Mengikuti Tata Cara Mereka Ya Kemudian Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surah Al-Kahfi Qala Lathina Ghalabu Ala Amrihim Lan At-Takhidhan Alayhim Masjidah Ya Ini Berkaitan Tentang Kisah Ashabul Kahfi Ya Para Pemuda Ya Yang Berdiam Diri Di Gua Kahfi Itu Ya Yang Mana Mereka Adalah Orang-orang Sholah Yang Mempertahankan Keimanan Mereka Sehingga Mereka Pun Lari Dan Berlindung Di Dalam Gua Sehingga Singkat Ceritanya Orang-orang Berselisih Ya Berselisih Tentang Keadaan Mereka Berapa Tahun Mereka Di sana Dan Seterusnya Sehingga Orang-orang Yang Diberikan Kekuasaan Pada Waktu Itu Mereka Mengatakan Lanat Takhidhan Alayhim Masjidah Kalau demikian Kita akan Menjadikan Di tempat Pekuburan Mereka Itu Di Gua Tadi Itu Masjid Tempat Peribadatan Ya Sekali lagi Ini adalah Keyakinan Terdahulu Yang Diikuti Oleh Sebagian Kaum Muslimin Yang Mana Mereka Menjadikan Tempat Tempat Pemakaman Orang-orang Soleh Itu Dijadikan Tempat-tempat Peribadatan Dijadikan Tempat-tempat Yang Sifatnya Keramat Mereka Kultuskan Sehingga Mereka Mengkhususkan Peribadatan Di Sana Mengkhususkan Solat Di Sana Mengkhususkan Membaca Al-Quran Di Sana Mengkhususkan Menyembeli Hewan Di Sana Ya Ini Merupakan Keyakinan Dan Ajaran Terdahulu Yang Diikuti Oleh Sebagian Kaum Muslimin Ya Sebagaimana Kaedah Yang telah Kita Sebutkan Tadi Akan Ada Orang-orang Yang Mengikuti Ajaran Orang-orang Terdahulu Ya Apabila Ajalan Tersebut Baik Maka Tidak Ada Masalah Tetapi Apabila Bertentangan Dengan Syariat Islam Maka Syariat Islam Yang Kita Dahulukan Ya Dan Tentunya Sudah sering Kita ulang-ulang Bahwasannya Membangun Tempat Peribadatan Di Atas Pemakaman Ini Adalah Terlarang Dan Ini Adalah Wasilah Kepada Kesirikan Dan Ini Juga Adalah Perbuatan Yang Gulu Yang Berlebih-lebihan Terhadap Hak Orang-orang Soleh Ya Orang-orang Soleh Kita Mencintai Mereka Kita Mendoakan Mereka Akan Tetapi Tidak Juga Boleh Berlebih-lebihan Sampai Membangun Ia Bangunan Tempat Peribadatan Membangun Masjid Di atas Kuburan Ini Adalah Perbuatan Yang Tercelah Yang Sangat Dilaknat Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Karena Dia Dapat Menjerumuskan Seseorang Kedalam Satu Dosa Yang Teramat Sangat Besar Yaitu Perbuatan Kesirikan Yaitu Mendoakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagaimana Sering Kita Ulang-ulang Kisah Daripada Umatnya Nabi Nuh Yang mana Pada waktu itu Banyak orang-orang Soleh Lantas Orang-orang Soleh Ini pun Meninggal Dunia Mereka Bangun Di atas Pekuburan Mereka Patung Gambar Gambar Dengan Tujuan Sebenarnya Di awalnya Untuk Mengingat Mengingat Saja Mengingat Ya Kebaikan Mereka Kesolehan Mereka Sehingga Orang-orang Pun bisa Menirunya Ini adalah Tujuan Awal Mereka Akan Tetapi Waktu Terus Berputar Zaman Terus Berganti Orang-orang Juga Berganti Sehingga Ilmu Pun Sudah Semakin Tiada Terakhir Patung-patung Tersebut pun Diibadahi Diminta Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah Perbuatan Kesirikan Perbuatan Yang Sangat Dimurkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Awalnya Adalah Berbuat Berlebih-lebihan Terhadap Hak Orang Soleh Ya Maka Itu Tidaklah Tidaklah Dibenarkan Orang Soleh Kita Mencintai Mereka Kita Menghargai Mereka Kita Berdoa Kepada Mereka Mendoakan Mereka Akan tetapi Tidak juga Kita Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Menyelisihi Syariat Kita Kecintaan Kita Kepada Mereka Tidak Menghalalkan Segala Segala Usaha Tetap Ada Koridor Yang harus Kita Yang harus Kita Ikuti Ya Bukan Berarti Kecintaan Kita Itu Kepada Orang-orang Soleh Membenarkan Dan Melegalkan Segala Macam Cara Dengan Dalih Ya Kecintaan Kepada Orang-orang Soleh Maka Ini Juga Tidak Dibenarkan Ya Semua Kecintaan Tetap Harus Mengikuti Koridor Yang Yang Terima 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 Hadis Nabi yang harus kita kedepankan, adapun perasaan kita, akal kita, maka itu semua tunduk berada di belakang Al-Quran dan Sunnah. Karena tidaklah mungkin perasaan kita, demikian pula akal kita itu bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya apa? Ketika Al-Quran telah mengatakan suatu hal ini adalah terlarang, maka dia adalah suatu yang benar yang harus kita terima. Ya, karena kebenaran, kabar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini adalah mutlak, harus kita terima. Tidak ada lagi tawar-tawar, adapun akal manusia, dan perasaan manusia itu berbeda-beda. Tidak bisa dijadikan, ya, standar. Ya, manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, orang yang ada di Indonesia, orang yang ada di Arab Saudi itu berbeda. Sehingga dia tidak bisa dijadikan standar untuk melihat suatu kebenaran dan suatu kesalahan. Standar yang bisa dijadikan pegangan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini memberikan paedah dan manfaat di dalam kehidupan kita. Agar kiranya kita bisa terus, ya, memegang dengan kuat, ya, ketauhidan yang ada pada diri kita. Dan kita terus, ya, berusaha menjauhi segala macam bentuk kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru dakwa'ana'anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!